Hampir 4 tahun bencana gempa, likifaksi dan tsunami berlalu dari kota Palu Penanganan pasca bencana pun terasa belum maksimal Salah satunya tampak di Kelurahan Lere atau biasa dikenal dengan Kampung Lere Di lokasi ini, sebagian besar warganya bekerja sebagai nelayan Saat bencana 2018 lalu, rumah mereka hancur di sapu tsunami Pada prosesnya, mereka harus mengungsi dan hidup berpindah Dan akhirnya kembali membangun ulang di rumah awal yang berlokasi di Kampung Lere Tepat di pesisir Teluk Palu Kini ada sekitar 100 kepala keluarga di dua rukun tetangga hidup di pesisir pantai Teluk Palu Pasca bencana itu, aliran air dari perusahaan daerah air minum PDAM telah diputuskan Para penyintas ini kemudian hanya memanfaatkan sumur dari dalam rumah warga yang ditempati Kalau dulu masih lancar air Pasar segempai ini sudah tidak ada air Tutup sudah Pasar pakai sumur suntik ini Menumpangkan dengan tetangga Sebelumnya itu airnya dari mana sumbernya? Dari sana, dari pump Oh ada pipa yang dari? Ya ada pipa di bawah tanah Sementara untuk konsumsi, mereka harus membeli air kemasan galon Pemerintah pun belum melirik ke wilayah itu karena masuk dalam zona merah rawan bencana Aldrin Talara, Kompas TV, Palu, Sulawesi Tengah